Intro Halo guys, welcome back to my channel Hari ini kita akan bahas mainan baru guys Yaitu seperti yang gue bilang di minggu kemarin ya Ketika basket, yaitu masih dalam Transformers Legacy Nah kali ini kita bahas dari Transformers Legacy Buckhead Dari Transformers Primes ya, Prime Universe Dan ini merupakan ukurannya Voyager Class guys Sebelum kita masuk ke unitnya seperti biasa Kita lihat dulu boxnya ya guys Ini dia boxnya Ini dalam bentuk-bentuk alt mode-nya sih ya Dia Transformers Legacy, Voyager Class Kita bisa lihat disini Prime Universe Buckhead Kita bisa lihat juga logo Transformers Seperti biasa, ungu warna dasarnya mereka ya Terus ada animasinya disini Kita bisa lihat nih, ada Hot Rod Legacy Oke Nah ini dia guys Dia dalam bentuk alt mode-nya Truck Dan ini dalam bentuk robot mode-nya Kita bisa lihat 30 step perubahannya ya Buckhead Disini Terus disini ada segit animasinya Buckhead Kita bisa lihat juga disini Lumayan bagus ya Oke itu dia untuk sedikit penjelasan mengenai boxnya Kita sekarang langsung masuk ke unitnya Oke guys Nah ini dia guys In the Flash Buckhead guys Tapi sebelum kita masuk ke unitnya Seperti biasa kita bahas terus sedikit tentang aksesoris ya guys ya Nah dia disini mendapatkan 3 jenis aksesoris Yang pertama adalah ini guys Di tangannya Terus ada aksesoris disini Kayak machine gun Senjata Dan terakhir adalah di belakang ini guys Ini bisa dilepas dijadikan shield Sebenarnya Oke kita bahas dulu dari yang pertama Yang di kepala tangan ini Ini bisa compatible dengan efek kayak gini ya guys ya Efek blast ya namanya ya Ini kalian bisa taruh disini Sebagai senjata bisa nih Kalau kalian mau Seperti ini Ya kan Atau kalau kalian mau kalian bisa jadiin pedang Kayak lightsaber gitu sih Kalian taruh disini Kalian bisa puter nih Seperti ini Keren ya Jadi kayak lightsaber Bentuknya Nah sayangnya adalah Bahwa yang Machine gun disini ini Nggak bisa kita tambahin efek sih Sayangnya itu aja sebenarnya Oke itu dia Kalau gitu kita lepas dulu ya Ini efeknya Yang buntelan bola di bawah ini Kita coba lepas Nah ini bisa lepas seperti ini guys Lalu kalian tinggal tarik ke atas dia Agar bisa lepas Nah dari tangan Dia ada cantulan disini Masuk ke tangan disini Ini dia Ini lubangnya ya Yang connect tadi ke tangan Detailnya seperti ini guys Kalau kalian mau lihat Kayak bola-bola satelit Tipenya Oke itu aksesoris yang pertama Aksesoris yang kedua adalah Senjata machine gunnya guys Nah kalian bisa lihat disini ada slot Ini bisa masuk disini Atau ada slot disini Ini bisa masuk disebelah sininya guys Jadi kiri kanan bisa Kalian tinggal tempel aja sebenarnya Seperti ini Kalian tinggal tempelnya seperti ini Kalau kalian mau Kalian juga bisa taruh di tangan No problem Seperti ini Salah satu kekurangnya tadi yang gue bilang Dia gak compatible aja sih Dengan efek blush Oke Ini dia aksesoris yang kedua Menurut gue senjata cepat bagus ya dia Detailingnya Warna transparan biru Dan di depannya di chatnya Ini ada machine gunnya Kalian jelas banget Oke Itu untuk aksesoris yang kedua Sekarang kita masuk Aksesoris yang terakhir Nah ini dia guys Shieldnya dia Ini kita bisa lepas sebentar Harus didorong seperti ini Karena dia masuk disini guys Konektornya Nah kalau sudah Kita rapiin lagi Kita tinggal dorong nih Disini Nanti kalian bisa pasang disini guys Sebagai shield Seperti ini Keren ya Atau kalau kalian mau Kalian bisa buka ini Kalian taruh disini Kalian tutup Nah terus Shieldnya ini Kalian bisa taruh Di ujung disini guys Seperti ini Terus pistolnya Kalian taruh disini Jadi dia bisa menembak Sambil ngangkat shieldnya ya Bagus sih menutupan Oke itu dia Untuk sedikit aksesorisnya Sekarang kita langsung masuk aja Ke detailing dan artikulasinya ya Oke guys Sekarang kita langsung masuk aja Ke detailingnya Si bulkhead ini Akhirnya sudah gue lepas semua Nah kalian bisa lihat Jelas Kita deketin aja nih Kalian agar bisa lihat Detailing di kepalanya Yang cakep ini menurut gue Bulky banget sih Terus disini juga rapi banget ya Detailingnya Walaupun dia gak dibedain warnanya Warna hijau Semua warna dasarnya Tapi menurut gue oke sih Dan even matanya pun Dia di cat warna biru muda Terus ada kaca transparan disini Gue seneng banget Ini ada wiper Ada logo Autobotnya disini Dan ini di catnya bagus sih guys Bagus banget disini Depannya Terus ini warna hijau Biasa Ini ada bannya ya Kita tau ada bannya Part of transformasi Sayangnya pelaknya gak di cat Tapi disini di cat nih Bagus Warna silver Terus lampu-lampunya juga dibedain disini Warna biru nih guys Sama logo Autobotnya ada warna merah disini Oke di bagian kaki Seperti biasa Gak ada yang spesial Hanya sedikit detailing disini ada Kita bisa lihat semuanya Warna biru Dan di sebelah kiri ada bar Yang seperti gue bilang Sayang banget Dia gak di cat pelaknya Terus di bagian belakang Kita bisa lihat Ini part of transformasi Tentu aja Nanti Sisanya nothing special sih Hanya cat warna hijau Hitam Amabu-abu Sisanya Oke itu dia Untuk sedikit detailingnya Dari bulkhead Nah sekarang Kita langsung masuk aja Ke artikulasinya guys ya Seperti biasa Pertama-tama artikulasinya Bagian kepala Kepalanya ini dari ball joint nih Sebenernya Cuman karena Jadi bisa ke kiri Ke kanan sedikit Ke atas ke bawah juga bisa Oke diputer 360 derajat Dia mentok guys Harusnya bisa Tapi mentok Karena ini disininya Part kepalanya Sayang banget sih Untuk tangan Kalian bisa beginiin Gak ada masalah No problemo Terus kalian puter Seperti ini Juga gak ada masalah Dia sama sekali Ditekuk seperti ini Juga gak ada masalah Sampai ekstrim Seperti ini bisa guys Dia Terus kalau kalian Puter disini Juga double joint Dan enaknya lagi Di tangan ini Juga bisa diputer nih guys Seperti ini Oke Nah untuk pinggang sendiri Bisa diputer 360 derajat Gak ada masalah Disini Oke Untuk part bagian kakinya Juga kalau kalian mau split Juga gak ada masalah Bisa sampai seperti ini guys Ekstrimnya Gila ya Keren banget Terus Kalau kalian mau Kedepanin Juga no problemo Seperti ini Tendangan maut Kalian tekuk Juga gak ada masalah Kalian keatasin seperti ini Juga gak ada masalah nih guys Bagus banget artikulasinya Salah satu yang terbaik sih menurut gue artikulasinya Hanya kepalanya tadi kurang Terus ini ada kayak Kalian bisa gelakin seperti ini Walaupun kita gak bisa puter-puter banyak Gak ada join disininya Yang kita bisa puter Tapi menurut gue Yang part bagian kelapa kakinya Ini yang bagus sih Kalian lihat disini ada dua nih Karena ini part transformasi sebenarnya Kalian bisa tekuk seperti ini Oke Kalian bisa keatasin seperti ini Nah ini kenapa bagus Karena dia ada part ini guys Jadi kalau kalian pose ekstrim seperti ini Kakinya bisa napak Dan berhubung dia punya backpack Tadi kalian lihat belakang Dia ada part ininya ini juga bagus Menopang kestabilannya dia sih Jadi menurut gue artikulasinya Top notes nih Bagus banget Apalagi menunjang tubuhnya yang Dalam ternyata kutip Bug ya Oke itu dia untuk artikulasi Dari bug head ini Oke sekarang kita langsung masuk aja Ke comparison yang pertama Kita bandingin dengan core class Disana ada sound wave dan shock wave Untuk core class guys Kita bandingin dengan legend class Disana ada sea spray dan beach comer Untuk legend class Perbandingannya Lalu kita bandingin dengan deluxe class Ada eraser disana dari series kingdom Dan studio series 86 Ada jazz guys Untuk deluxe class Kita bandingin juga dengan voyager class Ada optimus primal dari series kingdom Dan studio series 86 scorch guys Untuk voyager class Kita bandingin juga dengan leader class Ada megatron disana dari kingdom Dan studio series 86 grimlock guys Untuk leader class Dan terakhir tidak lupa Kita bandingin dengan transformer prime Ada optimus Dan gaia unicorn guys Sebagai perbandingan Untuk beratnya sendiri 141 gram Dan tingginya sekitar 16 cm guys Oke guys Sekarang kita langsung masuk aja Ke transformasinya Menjadi bentuk out mode nya Hal yang pertama-tama Harus kalian lakukan adalah Kalian naikin aja nih Tangannya seperti ini Lalu kalian lihat disini ada slot ya Ini kalian bisa buka Part tangannya Seperti ini Oke Kalau sudah Kalau sudah kalian buka Seperti ini Kalian diminduluh Seperti ini Kalian buka part yang dibawah sini guys Seperti ini Oke Nah kalau sudah kalian turunin Part tangannya seperti ini Oke Lalu kita bisa masuk Part bagian kepalanya Kalian bisa dorong Masuk ke dalam Sampai dia Entok seperti ini guys Kepalanya bulkhead ini Kita buka Ini Lalu disini ada part warna hitam Kalian bisa turunin nih guys Sampai dia bentuk Menutup seperti ini di belakangnya Oke Nah kalau sudah part bagian ini nih Kalian bisa turunin Seperti ini Seperti ini Sambil kalian ini Yang disini Part bagian tangannya Kalian lurusin seperti ini guys Oke Nah lalu Kalian bisa masuk Ke part bagian tangan sini Kalian bisa beginiin Sampai part yang hitam disini Ini juga sama Part bagian hitam disini Kalian bisa joinin guys Seperti ini Agak keras Nah kalau sudah join Masuk seperti ini Baru kalian joinin Masukin seperti ini tangannya Tinggal dorong aja ini guys Tangannya Mentok seperti ini Oke Nah lalu di part bagian belakangnya ini Bisa kalian buka seperti ini guys Bannya Ban yang di belakang ini ya Dua Oke terus tinggal kalian tutup Dia bakal lock sendiri Nah oke Itu untuk part bagian Sininya Sekarang kita masuk ke part bagian kaki Untuk part bagian kaki sendiri Kalian bisa kedepanin kakinya Seperti ini Terus kalian takut seperti ini guys Sampai bentuknya huruf L Oke Nah lalu kalian lihat Disini ada warna hitam Ini kalian bisa buka nih guys Emang agak keras awalnya Seperti ini Oke Nah lalu Kalau sudah Kalian taruh dia ke depan Terus kalian buka bagian ini guys Seperti ini Disini ada slot nanti Oke Kalau sudah ini kalian tinggal Kedepanin aja yang hitamnya Seperti ini Dan kalian bisa mulai Langsung masuk untuk Part bagian kakinya ya Jangan lupa sampai bentuknya huruf L Seperti ini guys Ini kalian bisa tutup Seperti ini Oke Lalu kalian bisa buka part disini Ada slot disini Nah ini kalian perlu Kayaknya perlu bantuan alat gini Untuk mencungkil dia keluar guys Biasanya Kelawal-awal Oke seperti ini Kalian puter guys Seperti ini Kalian puter seperti ini Nah nanti disini ada slot nih guys Disini Ada slot Tinggal kalian masukin aja Untuk ngunci Nah seperti ini Kalau sudah Kalian bisa tutup lagi Hal yang sama disini juga Kalian tinggal buka Kalian butuh ini bantuan Di cungkil ke depan Nah nanti slotnya ini Masuk kesini ya guys ya Jangan lupa Tinggal kalian puter aja Buat ngunci Oke Kalau sudah Kalian bisa tutup lagi Dan Ini bisa kalian masukin Kalian join Seperti ini Oke Kalau sudah join seperti ini Pastikan dia rapat Nah Kalian bisa masukkan Mulai aksesoris nih guys Aksesoris kan Disini ada slot nih Disini ada slot Kalian bisa taruh aja disini nih Di tengah-tengah Aksesorisnya Terus disini juga sama Nah aksesoris ini yang part kopongnya ini Dipastikan menghadap depan nih guys ya Jadi seperti ini Kalau kalian mau taruh Oke Nah kalau sudah Sekarang kalian tinggal dorong aja nih Semuanya Menjadi satu Nah kalian lihat disini ada slot Ini bakal masuk ke part sini nih guys Slot yang ini Ini bakal masuk kesini Part warna hitam ini Ada kayak part kopong disini Ini bakal masuk ke part yang warna abu-abu ini Hal yang sama nih sebaliknya ya Tinggal kalian dorong aja Make sure Masuk Kalau sudah masuk Dan sekarang part terakhir Kita tinggal tutup ini Ini ada slot Ini bakal masuk Ini bakal masuk ke bagian sini nih guys Bawah sini Ini ada slot Ini bakal masuk ke sini Tinggal kalian dorong Dan ini juga sama Masuk Oke Part terakhir tinggal kita tutup deh Dan sejadilah dia dalam bentuk alt modenya Gimana menurut kalian Bagus ya Rapi sih transformasinya menurut gue Detailingnya juga bagus menurut gue sih Kalian bisa lihat disini detailingnya Kaca transparan sama wipernya ada disini ya Keren-keren Logo autobotnya Terus ada Bumpernya di depan Segala macem Bagus Detailingnya bagus banget sih nih Sayang aja bannya ya Dia gak di cat Bannya disini gak cat Kalau di cat lebih bagus lagi sih Ini kaca transparannya bagus banget Gue seneng kaca transparan Bannya Sayang aja ini bannya doang sih Kekurangannya Gak di cat Kayak on ya Sebenernya ini mirip-mirip Bagus sih Ini dari samping guys Ini kalau dari belakang Kalian lihat Dan Kalau kalian mau Kalian sebenernya bisa taruh Efek booster ini disini guys Jadi ini kayak ada boosternya gak sih Keren deh Maximal speed With booster Boosternya begini Bagus banget sih ini Kalau kalian mau Atas juga rapi Transformasinya Bawahnya juga rapi banget Overall sih Good ya Good banget ini Gue seneng kesini Buckhead Sesuai namanya Buck Dan dia Kalau kalian terasa bener Dia bakal rolling 6-6 1-2-3 Dan diselahnya lagi 1-2-3 Jadi 6-an Rolling semua Oke Oke itu dia guys Untuk transformasinya Nah ini dia guys Kalau kita mau lihat Comparisonnya Dengan Alt mode Legacy yang lainnya Disini ada skits Dan ini ada G2 nya Optimus Prime Kalian lihat Mereka Looks good Together ya Keren sih menurut gue Ini dari depan Kita lihat Agak kita kesampingin dikit Kalian biar bisa lihat Dari sisi sampingnya Seperti apa Seperti ini guys Dari sampingnya Oke sih menurut gue Terus kita lihat lagi Dari sisi belakang ya Ini dia guys Overall sih cukup bagus ya Kalau kita sandingin Bareng-bareng Agar kalian bisa lihat Lebih detail lagi Dan ini Kalau kalian mau lihat Dari depan Good sih menurut gue Kalau misalnya kita sandingin Seperti ini Oh iya ini ukuran Leader Class Ini Voyager Dan ini Deluxe Class Oke guys Itu dia Head to head Sudah kita bandingin juga Out mode nya Kalau gitu Selesai dulu ya Mungkin untuk video kali ini Dan kita ketemu lagi Di video Transformers Legacy Versi selanjutnya Oke Buat kalian yang suka dengan video ini Seperti biasa Jangan lupa klik like And subscribe And see you in my next review Bye bye guys Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like